Intro DPP LDI menerima audiensi pengurus lembaga dakwah mahasiswa Indonesia atau LDMI dari pengurus besar himpunan mahasiswa Indonesia atau HMI di kantor DPP LDI Jakarta. Ketua Umum DPP LDI K.I. Haji Kriswanto Santoso memberikan pesan kepada pengurus LDMI HMI untuk memberikan kontribusi konkret melalui gagasan dan pemikiran dari pemuda-pemuda Indonesia. Ia meminta mereka tidak larut dengan kepentingan-kepentingan tertentu, namun memprotestkan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh bangsa. Jadi begini, jangan hanya memberikan protes itu dengan cara fisik, tapi kita juga memberikan solusi. Jarang yang memberikan solusi memang itu karena sebetulnya kalau menurut saya karena proses komunikasi juga yang tidak jalan. Apa yang dimau pemuda tidak ditangkap oleh generasi lebih senior, apa yang dimau generasi lebih senior tidak tersampaikan generasi muda. Apa yang terjadi secara fisik itu. Oleh karena itu, tadi saya meminta lebih bijak untuk lebih banyak berbelajar, berkomunikasi, sehingga bisa menerima. Bukan berarti Anda tidak kritis, Anda tetap kritis dengan idealisme yang Anda bangun sendiri. Dengan demikian, maka harapan saya, proses regenerasi, proses perubahan, itu semua bersiap berjalan dengan mulus tanpa harus mengorbankan kepentingan-kepentingan masyarakat sahabat. Muhammad Mulyono yang mewakili pengurus LDMI menegaskan, pihaknya akan merangkul semua kalangan mahasiswa, termasuk mahasiswa LDI. Menurutnya, HMI adalah lembaga inklusif yang siap bersinergi bersama seluruh elemen masyarakat. Tentunya dengan itu semua, kita tidak ingin LDMI ini disebut sebagai lembaga dawa HMI-nya, itu bersifat eklim, kami tidak ingin itu. Karena tentunya sebuah organisasi apapun itu, yang selama kalau kita merasa eksklusif itu nanti tentunya akan menimbulkan perdebatan ataupun pertanyaan di luar itu. Lebih baik kita mengecilkan adanya perbedaan, tetapi kita membesarkan adanya persamaan-persamaan tersebut. Ia berharap DPP LDI dan LDMI pada periode-periode berikutnya bisa selalu berkolaborasi untuk mengawal negara kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan negara yang makmur, adil, dan sejahtera. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumallahu Khairoh telah menonton.